Bukti baru ditemukan polisi sebelum akhirnya menetapkan AG menjadi pelaku pengenayaan terhadap David Ozora. Bukti-bukti itu pun mampu menyarat AG mengikuti jejak kekasihnya Mario Dandis Satrio dan rekannya Shane Lucas. Deretan bukti-bukti itu diungkapkan oleh Direktur Risar Sekriminal Umum Poldamitru Jaya, Kombes Hengki Haryadi, saat merilis kasus ini pada Kamis 2 Maret 2023. Pihaknya kembali melakukan pemeriksaan hingga melipatkan digital forensik. Dari pemeriksaan itu, mereka menemukan fakta baru dan bukti baru seperti chat WhatsApp. Selain itu, polisi juga menemukan bukti lain antara lain video di handphone dan rekaman CCTV. Dengan bukti-bukti tersebut, polisi dapat melihat secara jelas peran dari masing-masing tersangka dan pelaku. Pihak kepolisian menegaskan bahwa semua yang salah harus dihukum termasuk anak di bawah umur. Di ketahui sebelumnya, Agi ditetapkan sebagai pelaku setelah penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dan Poldamitru Jaya melakukan kelar perkara. Ex-K Polres Metro Jakarta Pusat itu menuturkan Agi tidak boleh disebut sebagai tersangka karena berstatus sebagai anak di bawah umur. Sementara itu, polisi mengubah konstruksi palsal yang disangkakan kepada Mario Dandi Satrio. Anak mantan pejabat Direktur Jenderal atau Dijen Pajak itu dicerat palsal paling berat dalam kasus penganayaan. Atas pasal baru yang disangkakan, Mario Dijerat hukuman maksimal 12 tahun penjara. Kami menemukan fakta-fakta baru, bukti, chat WA, video yang ada di HP. Kemudian perlu kami sampaikan, kami juga menemukan CCTV di seputaran TKP, sehingga kami bisa melihat peranan dari masing-masing orang yang ada di TKP tersebut. Dan kami berkomitmen di sini, siapapun yang bersalah harus dihubung. Ya tentu saja apabila itu pun anak, secara formil ini diatur dalam undang-undang para jilan anak, secara malap kriut ini diatur dalam undang-undang perjilangan anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!